Intro Renungan Alkitab hari ini berjudul Setiap Orang Ahli Taurat Keluaran Fasa 31 Ayat 1-11 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Lihat telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga untuk mengasah batu permata supaya ditatah untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian Haruslah mereka membuat segala apa yang telah ku perintahkan kepadamu kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak diatasnya dan segala perabotan kemah itu yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya bejanan pembasuhan dengan alasnya pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan Imam minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus tepat seperti yang telah ku perintahkan kepadamu haruslah mereka membuat semuanya sahabat Alkitab, Tuhan adalah sang pencipta semua manusia berasa darinya termasuk segala keahlian yang manusia miliki dalam hati setiap orang ahli atau dalam bahasa Inggris disebutnya gifted artisan telah Tuhan berikan keahlian Tuhan telah memenuhi dengan roh Allah kebenaran ini dipraktekan secara nyata dalam proses pembangunan kemah suci Tuhan memerintahkan kepada Musa bahkan menunjuk dan menetapkan Bezaleel dan Ahuliab dua orang ini bekerja sama dengan Musa Musa menerima perintah dari Tuhan Bezaleel dan Ahuliab harus membuat semuanya sahabat Alkitab, di zaman sekarang ini dalam gereja, gembala umat Tuhan di gereja lokal menerima visi dari Tuhan ya, para pemimpin serta pelayan dalam penggembalaannya mewujudkan dalam karya yang nyata dengan bidang-bidang kemampuan yang berbeda-beda untuk satu tujuan supaya Tuhan dimuliakan dan amanat agung dilakukan Tuhan Yesus menyertai kita semua Tuhan Yesus menyertai kita semua